Apakah semua harus berakhir sudah? Sejak gruban padi vakum dari industri musik tanah air, ketiga personilnya, yaitu Fadli, Yoyo, dan Rindra pun memutuskan untuk membentuk sebuah gruban baru yang bernama Musik Kimia dengan mengandang seorang produser musik Steven Santoso untuk menjadi personil keempat mereka. Berkarya di naungan gruban baru yang diakui memiliki konsep yang lebih fresh, para personil Musik Kimia pun merasa semangat serta jiwa mereka serasa menjadi muda kembali. Musik Kimia dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2012 resminya. Musik Kimia ini kan benar-benar baru gitu ya. Baru kita ingin mengenalkan ke masyarakat, otomatis kita merasakan seperti membuat band baru gitu ya. Kita merangkak dari nol, mulai dari nol, dan sampai akhirnya kita mengeluarkan min album dan sampai pada akhirnya kita membuat satu buah album full. Jadi ya pasti ada suka-dukanya ya, suka-dukanya dan ya kita sangat menikmati itu. Kita menikmati itu dan kita merasa punya jiwa muda lagi. Setelah sekian lama gitu saya dapat lagi yang saya bilang magic dari musik itu sendiri. Saya dapat energi, dapat sesuatu yang baru ya. Bersenyawa, kita bersenyawa, kerjasama. Ketika melihat formasi personil musik Kimia memang tidak bisa dipungkiri jika masyarakat seakan melihat grup band Padi. Lantaran tiga personilnya yang merupakan personil grup band Padi. Kondisi ini pun membuat para personil musik Kimia mengalami kesulitan untuk melepas image grup band Padi yang melekat pada diri mereka. Ya mungkin masih ini ya, mereka masih menyangka kita adalah Padi gitu. Sebetulnya kita adalah proyek band yang kita buat ketika Padi vakum. Ya tugasnya kita untuk memberitahu bahwa ini adalah proyek gitu, proyek band musik Kimia gitu. Masih, masih. Ya karena memang kita nggak bisa pungkiri tiga dari personil Padi ada di musik Kimia ya. Jadi, setiap ya mereka lihat saya ya pengen minta lagu Anun. Dan awalnya kita jarang bawain lagu Padi ya. Dan karena kita pikir kenapa nggak gitu. Kita tiga orang adalah personil Padi gitu walaupun Padi vakum. Dan untuk menyenangkan hati mereka ya kita akhirnya dibawa sebagai satu bagian tribute gitu. Seperti kita membawa tribute buat lagu-lagu yang lain gitu. God Bless, Plus Plus dan lagu-lagu yang lainnya. Jadi, musik-musik Kimia juga konsepnya selain bersenyawa ya. Kita juga merestorasi ulang lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik yang kita terjemahkan dengan cara kita gitu. Jadi, ya itu masuk dalam konsep itu. Demi bisa mempersembahkan karya terbaik dan mengambil hati pecinta musik tanah air, dalam waktu dekat, musik Kimia pun akan melakukan konser tour ke beberapa kota besar di tanah air. Dengan mempersembahkan sebuah konser dengan konsep yang fresh dan inovatif. Ya, untuk tour Rock Adventure 2016 ini bersama kita benar-benar apa ya, merasa seperti mimpi kita yang menjadi kenyataan gitu. Jadi, kita ini memang masih merasa brand baru gitu kan, baru mengeluarkan album. Tiba-tiba ada tawaran untuk jalan tour dan dengan konsep yang benar-benar dipikirin banget gitu. Antara visual dan audio. Kita apa namanya, excited banget gitu. Dan ini adalah salah satu konser yang bisa dibilang pertama kali ya, yang membawa konsep panoramik screen.